dan balok kayu sampai tulang-tulangnya patah dan kepalanya Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror I'm super nervous, hari ini kita akan membahas salah satu kasus yang sangat-sangat mengerikan dan super-super traumatic dengan itu aku minta kebijakan kalian selama mendengar tentang kasusnya cause I'm not joking when I say this case is terrifying aku gak bercanda ketika aku bilang bahwa kasus ini sangat seram Hong Kong pernah dihebohkan dengan salah satu kasus pembunuhan terbesar yang sukses menggemparkan dunia orang-orang memanggil kasus ini sebagai The Hello Kitty Murder atau kasus pembunuhan Hello Kitty walaupun namanya terdengar sangat polos apalagi kalau misalkan kalian sedang membayangkan karakter Hello Kitty, pasti kalian gak kebayang bahwa ada kejadian semengerikan ini yang dikenal dengan nama yang sama so tanpa basa-basi lagi, hari ini kita akan membahas tentang kasus sadis The Hello Kitty Murder so without any further ado you guys stop senyum-senyum cause shit's about to go down oke, kasus ini bermula ketika ada sebuah laporan yang diterima sama kepolisian Hong Kong dari seorang wanita muda seorang remaja berusia 14 tahun yang bernama Ah Fong jadi hari itu pada Mei tahun 1999 Ah Fong ini datang ke polisi dan cerita bahwa dia itu dihantui oleh seorang wanita dengan gemetar ketakutan dia cerita sama polisi Pak, saya ini terus-terusan didatangi oleh arwah seorang wanita yang belum tenang dia gak tenang karena dulunya dia disiksa sampai dia meninggal dunia seperti yang kalian bayangkan ketika polisi dengar polisinya kayak, hah hantu kita bisanya nangkep orang kita gak ngurusin dunia perhantuan bahkan polisi-polisi Hong Kong kayak ini kayaknya anak halu atau nyari sensasi kali ya masa ke kantor polisi bilang bahwa dia dihantui? intinya polisi pertama menganggap bahwa itu adalah omong kosong tapi Ah Fong ini bersikeras bilang bahwa enggak, enggak ini beneran saya didatangi terus oleh hantu seorang wanita yang disiksa dan wanita ini asli karena dulu saya ikut menyiksanya at this point, polisi juga masih belum terlalu percaya mereka berpikiran kayak, oh ini mungkin anak sakit atau mau viral atau halusinasi pokoknya polisi merasa bahwa ini bukan urusan mereka lah walaupun gak dianggap serius Ah Fong ini tetap cerita bahwa dia setiap malam didatangi oleh hantu wanita yang berlumuran darah dan Ah Fong bilang bahwa satu-satunya cara biar dia gak didatangi lagi sama hantu perempuan berlumuran darah ini adalah jika dia menceritakan kebenarannya ceritalah Ah Fong dari awal sampai akhir walaupun polisi menganggap ini gak terlalu serius tetap aja polisi yang bertugas akhirnya mengirimkan sekelompok polisi untuk mengecek lokasi yang disebutkan oleh Ah Fong buat cross-check lah biar mereka yakin kayak oh bener nih anak kayaknya halu aja datanglah sekelompok polisi ke dalam satu flat di lantai tiga sebuah bangunan ironisnya ketika polisi masuk flat itu tuh diisi dengan beberapa kayak merchandise-merchandise Hello Kitty kayaknya yang punya flat tuh suka sama Hello Kitty semuanya kelihatan polos sampai ada bau yang sangat kencang menusuk hidung para polisi dan di ujung ruangan ada boneka putri duyung Hello Kitty raksasa yang bersimbah darah dan berisikan sisa-sisa tubuh seorang wanita bernama Fan Man Yi so siapakah Fan Man Yi? Fan Man Yi adalah seorang wanita muda berusia 20 tahun yang bekerja sebagai hostess di salah satu klub malam di Hong Kong oh 20 tahunan guys bukan 20 pas tapi gak diketahui 20 berapa gitu 20 tahunan nah hidupnya si Man Yi ini emang cukup rumit dari kecil dia ditinggal sama orang tuanya dan dia dibesarkan di kayak pantai khusus perempuan dan ketika dia beranjak dewasa ya udah gak dipanti itu lagi she moved into the street dia di jalanan dan Man Yi ini mulai ketagihan sabu akhirnya untuk mencukupi kehidupannya dia dia mulai bekerja sebagai kupu-kupu malam hostess bukan pekerjaan yang terpuji tapi kita juga gak tau situasi kehidupannya dia yang akhirnya mendorong dia sampai memilih untuk melakukan itu ya kan ditambah Man Yi ini juga punya anak guys jadi dia butuh uang juga untuk menghidupi dirinya dan anaknya mungkin karena gak ada pilihan Hong Kong juga adalah salah satu kota yang sangat-sangat kompetitif yang super-super fast paced akhirnya dia memilih untuk jadi hostess menjual badannya suatu hari di tahun 1997 Man Yi ini ketemu sama seorang pria yang bernama Chan Man Lok Chan Man Lok ini adalah seorang anggota Triad di Hong Kong kalau kalian gak tau Triad ini adalah kayak gangster yakuza-nya Hong Kong mafia dan Man Yi sama Man Lok ini ternyata kayak menemukan kecocokan secara profesional if you know what I mean Man Lok puas lah dengan servisnya Man Yi jadi setiap Man Lok ini datang ke club pasti yang melayani adalah Man Yi jadi Man Lok maunya cuma sama si Man Yi nah setelah beberapa bulan Man Yi sama Man Lok ini bekerja bersama berhubungan berteman bermain mereka mulai akrab lah kayak temenan gitu tapi suatu hari pada 17 Maret tahun 1999 Man Yi ini lagi bener-bener bokeh banget gak punya uang sama sekali nah kalau kalian inget tadi Man Yi kan kecanduan sabu nah pada malam itu dia bener-bener gak punya uang dia juga butuh uang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan kebetulan banget malam itu Man Lok lagi jadi kliennya dia Man Lok lagi tiduran di kamarnya Man Yi ngeliat ada dompetnya Man Lok pas dia buka dompetnya dia ngeliat banyak banget ada uang cash di dalam dompetnya Man Lok akhirnya tanpa pikir panjang dia ambil 4.000 Hong Kong Dollars gak lama kemudian pas Man Lok sadar bahwa uangnya hilang Man Lok ngamuk banget dia langsung manggil temen-temennya ada Leung Sing Cho yang berusia 27 tahun Leung Wailun yang berusia 21 tahun dan pacarnya si Wailun ini Ah Fong yang waktu itu baru berusia 13 tahun keempat orang ini langsung datang ke kamarnya Man Yi dan basically ngelabrak dia nah Man Yi karena dia emang juga baru ambil uangnya belum pake uang itu sama sekali dan dia bilang oh iya iya nih saya kemarin butuh banget uang emang nih saya balikin aja deh saya belum pake juga nah karena dia ngeliat orang-orang ini marah banget dia bahkan kembaliinnya lebih dia ngambil 4.000 dolar dia kembaliin 10.000 dolar bilang kayak maaf ya saya hilaf gitu kasih 10.000 dolar Man Lok merasa bahwa itu gak cukup Man Lok minta tambahan 16.000 dolar nah Man Yi gak punya uang sebanyak itu dan karena dia gak punya akhirnya Man Yi ini diculik oleh Man Lok dan ketiga temannya dan dia dibawa ke apartemennya Man Lok di Simshasui awalnya Man Yi ini diculik untuk dijadikan hostess pribadinya dia biar servisnya gratis jadi sepadan sama uang yang dicuri sama dia yang padahal udah dibalikin ya ai and this is the scary part apparently ketika kalian ketika human beings yang kita semua memiliki power yang terlalu besar atas sesuatu ada beberapa dari kita yang berubah menjadi monster ini yang dikatakan abuse of power yang diawalnya cuma berniat menculik Man Yi untuk dijadikan hostess pribadi lama-lama ketiga orang ini mulai menyiksa Man Yi semakin hari semakin parah selama disekap Man Yi ini disiksa dengan cara-cara yang sangat-sangat mengerikan dia ditusuk dibakar kulit dan telapak kakinya Man Lok dan teman-temannya membakar Fan Yi dengan melelehkan sedotan dan meneteskan plastik yang mendidih ke kulitnya bahkan si anak 13 tahun pacarnya salah satu temannya Man Lok itu bercerita bahwa dia menuangkan minyak cabai ke luka bakarnya Man Yi dan juga ke matanya Man Yi lalu digantung dari langit-langit dengan kawat dan para gangster ini memukul dia dengan pipa logam dan balok kayu sampai tulang-tulangnya patah dan kepalanya berlumuran darah gak sampai situ Man Yi juga dipaksa untuk meminum urin ketiga orang ini dan memakan kotorannya Afong Man Yi juga dipaksa untuk tersenyum dan tertawa selama dia disiksa dan dianiaya dan jika dia menolak atau gak bisa dia akan disiksa lebih keras lagi so karena itu tubuhnya Man Yi udah lemah banget dia kelaparan disiksa selama sebulan sama sekali udah gak bisa bangun lagi akhirnya Man Yi menghemuskan napas terakhirnya pada pertengahan April tahun 1999 pas Man Lok, Xingqiu, Wailun, sama Afong sadar bahwa Man Yi udah gak ada mereka terkejut dan panik banget mereka gak nyangka bahwa manusia itu bisa meninggal secepat itu ya kalau disiksa ya kan abis disiksa sebulan nih lama lah ya basically mereka shock ketika Man Yi-nya meninggal kayak wow cepet banget ya ternyata gitu panik dong bau mayat manusia tuh kayak merebaknya tuh gampang banget dan mereka gak mau ditangkep sama tetangga-tetangganya basically akhirnya tiga pria ini memindahkan mayat tersebut ke dalam bak mandi dan memotong-motongnya dengan gergaji setelah itu potongan-potongannya biar gak bau ceritanya direbus dan direbusnya itu ditungku mereka yang biasa buat mereka masak bahkan at some point ini menjijikan banget saat dia merebus jasadnya Man Yi Man Lok tuh sempet masak mie instan dan dia ngaduk mie instan itu dengan sendok yang sama dia buat ngaduk badannya Man Yi dan untuk menutupi jejak kejahatannya tulang-tulangnya Van Man Yi ini berserta organ dalamnya dibuang ke tempat sampah sedangkan bagian tubuh Van Man Yi yang sudah dipotong-potong dan direbus tadi termasuk kepalanya itu dimasukkan ke dalam sebuah boneka Putri Duyung Hello Kitty besar berwarna biru mereka menyimpan beberapa gigi dan beberapa organnya di dalam kantong plastik sebagai souvenir tapi seperti aku ceritakan di awal video tadi tak lama setelah itu Ah Fong yang pada saat itu berusia 13 tahun mulai didatangi oleh arwahnya Man Yi setiap malam dia didatangi oleh hantu wanita yang berdarah dari ujung kepala sampai kaki semakin lama semakin seram sampai akhirnya dia udah gak kuat dan akhirnya dia ke polisi tadi dan dia menceritakan segalanya entah apakah yang datang itu benar-benar arwahnya Man Yi atau si anak 13 tahun ini mungkin merasa bersalah mungkin dia trauma dia takut aku sendiri gak kebayang apa rasanya ngeliat orang disiksa segitunya apalagi seorang anak umur 13 tahun akhirnya menceritakan segalanya kepada polisi dan setelah polisi crosscheck kebenaran dari ceritanya Ah Fong mereka pun menangkap ketiga orang yang terlibat dan Chan Man Lok Leng Xingqiu dan Leng Wailun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sementara Ah Fong sebagai imbalan atas pengakuannya dan kesaksian lengkapnya di pengadilan dia diberikan kebebasan maksudnya dia dikasihin kebebasan dan juga counseling gak sih kayaknya dia butuh antara psikolog atau psikiater 13 tahun perempuan lagi bayangin perempuan kecil ngeliat ada perempuan dewasa disiksa sama tiga orang laki-laki dewasa yang salah satu pacarnya dia nah kasus yang satu ini tuh kasus yang mengguncang dan mengagetkan banyak sekali orang dan konon katanya bahkan tetangga-tetangga yang tinggal di dalam flat yang sama itu tempat dimana Mani disiksa itu banyak yang move out meninggalkan bangunan itu karena konon katanya mereka masih bisa mendengar suara-suara atau melihat arwahnya Mani yang masih mengantui tempat itu semakin lama semakin banyak yang keluar sampai akhirnya gedung itu dibeli oleh investor dan pada tahun 2012 dihancurkan untuk menghapus melda gelap dari sejarah jahatnya ini kasih salah satu kasus yang untuk ngebahasnya mikirnya panjang dan lama banget walaupun kita udah direquest untuk bahas ini kayak sejak neror ada deh tapi menurut aku ini sulit banget karena grafik banget dan aku orang yang visual jadi kayak kasus-kasus kayak gini tuh bener-bener menghantu ya aku yang bener-bener kok bisa ada orang-orang yang mampu sejahat itu belum lagi kalau kebayang apa yang kayak Mani atau Junko Furuta harus lewati tuh so aku mau denger dari kalian what do you think of this case? apakah ini juga salah satu kasus yang paling mengerikan yang pernah kalian dengar? personally kasus ini juga ngasih aku perspektif bahwa pekerjaan yang dimiliki Mani ini adalah pekerjaan dengan resiko yang sangat-sangat besar dan kita patut bersyukur jika kita memiliki privilege untuk punya pekerjaan lainnya karena banyak orang yang tidak punya pilihan dan banyak sekali kasus-kasus penganiayaan yang terjadi pada hostess dan kupu-kupu malam kayak kasusnya Jack the Ripper juga ya kan? it's terrifying what do you guys think? coba komen di bawah dan aku cuman membahas ini karena kalian terus-terusan minta dan aku berharap aku menceritakannya dengan baik so komen di bawah ide-ide lainnya yang kalian mau kita bahas bersama-sama untuk neror but other than that aku berharap kalian seenggak nyaman aku ketika denger cerita hari ini please jangan enjoy tapi kalau misalkan aku membahasnya dengan baik like the video I don't know I feel so bad saying this kalian juga bisa DM aku ide-ide lainnya di Instagram atau Twitter atau TikTok Nessie Judge aja kalau di TikTok Nessie Judge 2 dan subscribe channel ini kalau misalkan kalian mau denger cerita-cerita lainnya this I am so shook this story klik lambang lonceng biar kalian dikasih tahu kalau misalkan aku upload selanjutnya karena aku gak sabar buat ketemu kalian yang lagi neroris bye-bye hey by the way kemarin kita baru restock merch ini jadi kalian bisa dapatkan dari Tokopedia atau Shopee dan aku kepikiran untuk bikin giveaway biar lebih banyak orang bisa kembaran gimana menurut kalian kalau minggu depan aku bagi-bagi marriage neror Coba let me know bye ada liung sing cho berumnya berus susah yang ngomong jadi tanpa bahasa-bahasa so I'm scared oke bener ya guys bijak-bijak-bijak